Seorang pria berinisial ingyoman R.A. warga salah satu desa di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ditemukan tak bernyawa pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024, malam. Kondisi R.A. pertama kali ditemukan oleh istrinya berinisial Nikomang R.N. ia diduga kuat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruang dapur rumahnya. Kapolsek Kintamani Kompol Nengah Sukerna membenarkan kejadian tragis tersebut. Menurut Sukerna, sebelum peristiwa itu terjadi R.A. dan istrinya Nikomang R.N. sempat terlibat cekcok. Perselisihan dipicu karena R.A. telat pulang ke rumah yang biasanya sudah berkumpul bersama keluarganya pada 16 wita. Namun pada hari tersebut buru petik cengkih ini baru tiba sekitar pukul 18 wita. Sukerna menjelaskan permasalahan ini diduga menjadi alasan R.A. mengambil langkah tragis tersebut. Aksi ulah pati R.A. baru diketahui sekitar pukul 23 wita setelah sebelumnya ia keluar dari kamar tanpa mengatakan apapun kepada istrinya. Setelah sekitar 30 menit tak kembali istrinya mulai mencari dan menemukan R.A. telah tak bernyawa di ruang dapur. Melihat kejadian itu, saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantu menurunkan korban. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Kintamani untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis dari Puskesmas Kintamani III, Sukerna memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.